Pemirsa ada yang berbeda dari pelaksanaan upacara Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia di Poyolani. Untuk pertama kalinya, Pondok Pesantren PONPES Darusi Syahadah yang ada di Lembah Gunung Madu Kejamatan Simo diadakan upacara untuk memperingati HUT RI. Upacara yang diikuti ratusan santri dan pengajar PONPES ini diinisiasi Kespang Pol Kodim 0724 Poyolali, Poltres Poyolali, dan Densus 88 Antitera. Selengkapnya kita telah terhubung bersama Gantri Widodo, Wartawan Tribun Solor. Gantri Widodo, silakan laporan dari Anda selengkapnya. Istilahkan Dawan Tribunis dapat kami laporan bahwa senyata di pagi untuk pertama kalinya PONPES Darusi Syahadah yang berada di Lembah Gunung Madu Kejamatan Simo Vailali menggelar upacara untuk memperingati HUT ke-79 Republik Indonesia di mana sebagai informasi PONPES Darusi Syahadah ini merupakan PONPES Jama'ah Islamiyah di mana pemimpin ataupun ketua yayasan di PONPES tersebut merupakan pentolan dari Jama'ah Islamiyah. Kemudian Jama'ah Islamiyah ini membebarkan diri pada akhir Juni lalu. Nah, saat membebaran itu kemudian seluruh anggota Jama'ah Islamiyah yang memiliki Pondopo Satren menyatakan kesiapannya dalam rangka memperingati HUT RI pada tahun 2024 ini salah satunya dengan menggelar upacara. Upacara di PONPES Darusi Syahadah ini digelar tadi pagi mulai sekitar pukul 07.00 lebih 30 waktu Indonesia Barat. Upacara ini diikuti oleh ratusan santri dan ustad pengajar serta dihadiri tokoh-tokoh baik tokoh di tingkat Kecamatan Simo maupun tokoh ex-ex dari ataupun mantan anggota JI ini sendiri. Yustina, pelaksanaan upacara di PONPES Darusi Syahadah ini berlangsung hikmat meskipun persiapan ataupun latihan pelaksanaan upacara ini berlangsung singkat dimana menurut informasi yang kami terima para petugas yang merupakan santri dari PONPES Darusi Syahadah ini hanya dilatih selama tiga kali. Meski demikian, tidak nampak adanya kekurangan selama pelaksanaan upacara tersebut. Upacara berlangsung selama satu jam dan ratusan santri ini mengikuti jalannya upacara dengan penuh hikmat. Upacara perdanaan ini menjadi perhatian penting bagi Kementerian Agama Bahkan yang bertindak sebagai inspektur upacara merupakan pejabat dari Kementerian Agama Selain itu, pelaksanaan PONPES ini juga dihadiri oleh mantan ketua mantiki dua jamah Islamiyah yaitu Ustadz Abu Fatih Abdullah Ansori dimana Ustadz Abdullah Fatih ini dulunya merupakan selayaknya tokoh yang membawai seluruh jamah di Indonesia selama saat jamah Islamiyah ini masih ada. Selain pelaksanaan upacara di PONPES Darusi Syahadah untuk dalam rangka deredek. dalam rangka deradikalisasi ini Kodim juga mencanangkan ataupun mengadakan kegiatan berupa pengucapan ikrar ketia janji terhadap NKRI dan bayi ad keluar dari jamaah Islamiyah. Ikrar ini atau ikrar dan bayi ad ini digelar di Makodim Boyolali yang disaksikan langsung oleh Dandim 0724 Boyolali. Demikian, Yustina kembali ke studio. Terima kasih, harikan Tri Widodo atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Kami tampilkan pembawancara wartawan kami bersama Dandim 0724 Boyolali Light Call Infantry, Wiweko Bulang Widodo. Kita patah dengan TAUT 17 Agustus 2024 di gemerdekan dengan desa 179 kegiatan COVID-19. Kemernya ada dua event. Yang pertama, yaitu kegiatan ikrar untuk setia kepada NKRI dan bayi ad luar dari jamaah Islamiyah. dengan jumlah 13 orang yang menyatakan ikrat setia kepada NKRI dan bayat keluar dari jamaah Islam. Kegiatan itu diselenggara oleh Kodim pada hari ini, tepatnya pukul 7 tadi sampai pukul 0800 dengan kegiatannya yaitu mereka saudara-saudara kita yang berjumlah 13 orang menyatakan untuk keluar dan bayat keluar dari jamaah Islamnya dan setia kepada NKRI kembali ke masyarakat dengan percaya diri dan bersama-sama mengikuti aturan dan berundang-undangan yang berlaku di negara kesatuan. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.